Hai door Hai guys balik lagi bersama gue ya kali ini gua lemes ya karena gua beneran nih kapok beli Xiaomi nih kapok sebelum gua cerita gua mau ngasih tahu dulu ya latar belakang penggunaan Xiaomi gua ke kalian nih yang pertama tahun 2014 nih Mi 4 ini gua pakai sampai retak tuh kalian lihat ya layarnya retak nih udah nggak bisa nyala ini terus habis itu gua pakai Redmi S2 nih ini juga udah nggak bisa nyala karendem bahkan yang ini masih ada kardusnya tuh Hai Redmi S2 masih ada ini juga barang masih ada sampai gua pakai sampai rusak terus abis itu Redmi Note 9 sama barangnya masih ada juga nih masih bisa nyala malah kardusnya juga ada nih terus abis itu Poco X3 Pro gua pakai itu juga nggak bermasalah aman itu juga barangnya masih ada di orang tapi soalnya gua jual abis itu baru gua beli Poco M3 Pro 5g yang layarnya warna warnanya kuning juga sama kayak gini terus abis itu kan gua pulangin ya pas gua pulangin itu akhirnya gua ganti sama Redmi Note Note 10 5g itu barangnya masih ada sampai sekarang nih masih gua pakai kardusnya juga ada cuman gua males ngambilnya jadi intinya gua itu pakai Xiaomi udah lama bukan orang baru Nah buat kali ini Poco X5 Pro 5g itu gua menemuin masalah yang sama ya layarnya kuning beneran ya layar kuning kayak gini tapi di sini ini kalian nggak gitu jelas ya jadi gua kasih tahu ceritanya aja gua pertama setelah unboxing itu menemukan apa ya kayak agak kok layarnya agak burem gitu ya di mata tuh nggak enak abis ngeliat itu di mata nggak enak gitu terus gua chat ke eh akun seller ya Xiaomi dari Shopee Mi akun Mi dari Shopee ya gua chat terus responnya kan lama tuh kalau dari Shopee tuh banyak apa ya banyak eh ininya kali customer service-nya banyak beda-beda halo saya dengan si A dengan si B gitu banyak karena lama gua juga chat Xiaomi Indonesia sama Poco.id di IG ya dua-duanya katanya gua disuruh ke eh apa ya disuruh ke service center akhirnya gua ke service center nih yang ada di Calderus gua bilang Pak saya ini punya masalah yang sama dengan Poco M3 Pro 5g yang waktu itu layarnya kuning Pak solusinya gimana ya gitu nah waktu itu gua datang ke situ dengan membawa perbandingan video karena kebetulan temen gua ada yang punya juga ya jadi video tuh handphone jajer terus gua videoin gua kasih lihat ke service center tapi kemarin karena gua nggak ada perbandingan yang sama jadi gua pakai handphone lain dengan tipe layar yang sama ini kan AMOLED gua jadi bandingan sama yang pakai AMOLED juga terus buat yang kali ini kalau yang waktu itu kan gua langsung di restaurant public dulu sama teknisinya ternyata masih sama kuning habis itu diganti LCD nya masih sama juga kuning layarnya habis itu langkah ketiga dia kasih surat deklarasi ya suklat surat yang merekomendasikan buat mengganti unit eh Poco M3 Pro 5g gua jadi yang baru itu gua puas disitu tapi di handphone ini tau nggak sih gua disuruh eh katanya kalau layar AMOLED emang beda Pak setiap handphone jadi Bapak coba cari handphone yang sama dan di video kan dulu baru kesini lagi katanya Bapak cari aja di Mi Store atau di eh Erafon yaudah dong akhirnya itu kan udah sore gua cari dong Mi Store di Poris kan ada tuh deket-deket kaya jeres pokoknya adalah Mi Store gua kesitu kan ternyata dibilang sama abang-abangnya apa ini handphone cuma dijual online di toko nggak ada offline-nya waduh kata gua nggak bisa dong berarti ini gua bandingin akhirnya yaudah gua balik deh gitu gua bandingin ke akhirnya gua bandingin ke handphone-handphone lain yang pakai AMOLED juga selain Xiaomi tapi emang warnanya beda semua ini emang kuning warnanya dan di mata tuh nggak enak ada keesokan harinya lagi gua balik lagi dong ke service center-nya terus gua disitu rada udah rada emosi ya kan gua bilang kita kan customer nih Pak masa disuruh apa bandingin ke handphone yang emang cuma dijual online gitu kan nggak masuk akal masa gua suruh beli lagi satu baru bisa bandingin akhirnya dia iya Pak mohon maaf kita kemarin soalnya bingung juga kata dia harus melakukan apa gitu terus gua bilang ya waktu itu langsung ditindak loh Pak waktu Poco M3 Pro 5G memang ini nggak bisa langsung ditindak gitu atau enggak maksud gua gini loh kalau emang dia nggak bisa di situ nggak ada apa nggak ada handphone yang sama dia minta kayak ke pusat gitu buat sampling atau ini handphone nih dikirim aja ke pusat nggak papa mau seminggu dua minggu gua tungguin ya kan nggak apa-apa nih kirim aja buat perbandingan terus abis itu dia kirim gitu video perbandingannya nih Pak handphonenya memang kuning banget begini loh semua Poco X5 Pro ya tapi aneh aja gitu soalnya gua ngeliat di beberapa youtuber di youtube ya gitu yang unboxing ini handphone gua liat tuh layarnya nggak ada yang kuning kalau kuning kan udah keliatan bukan cuman disininya ya tapi di logo Mi yang di awal pas nyalain aja itu kalau yang handphone ini kuning kalau di reviewer-reviewer lain gua liat putih jadi gua termasuk apa ya menurut gua gua sangat yakin kalau ini handphone bermasalah kalaupun nanti ini handphone nggak bermasalah kan gua resikonya dibully ya dong ya gua juga tahu AMOLED beda gitu tapi ya bukan kuning juga kali kalau misalnya kuning pun bukan apa ya bukan yang nggak enak di mata gua tahu mau dibaca juga rada kuning tapi kan di mata enak kalau yang ini kan sakit nah singkat cerita itu hari hari pertama gua cari di apa di toko mi storenya nggak ada hari kedua gua balik lagi dong gua balik lagi terus dia bilang saya izin dulu Pak ke pusat izin buat memberitahu tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak service center kan jadi nanti besok atau lusa saya kabarin lagi katanya di WA gua kasih nomor gua dong biar di WA sama dia ini setelah perdebatan panjang ya di akun akun yang seller itu kan responnya lama di akun yang IG tapi dua-duanya juga kita udah udah chat terus gitu terus responnya kayak lama juga gitu ya udah akhirnya gua pulang dong dari yang kedua itu gua pulang bener tuh besokannya dia WA pagi dia bilang Pak ini ada bak kiriman dari pusat contoh layar di handphone-handphone lain gitu kayak tanya setiap handphone memang layarnya beda gitu ya iya gua tahu setiap handphone memang layarnya beda tapi kalau satu tipe yang sama kayak Poco XP Pro 5G ini kalau disini ada yang beda-beda warnanya berarti standar kalian kurang bagus dong atau kalau ada kecatatan kecacatan gitu dari tarolah kalian bikin 100 ribu ada lima yang cacat terus kalian nggak mau ngurusin gitu dengan dalil setiap handphone setiap handphone gitu itu memang layarnya beda-beda gitu maksud gua kan simple gini ini kalian kalian cek aja kayak yang tadi gua bilang terus kalau emang warnanya begitu semua Poco XP Pro 5G semuanya warnanya begitu ya gua terima enggak enggak bakalan gua jadiin masalah gitu tapi kalau soal ini gua cukup yakin kalo handphone ini emang layarnya kuning cukup yakin atau bahkan sangat yakin ini taruhannya reputasi loh malu loh gua kalo misalnya ini ternyata emang yang begini warnanya nah jadi kalau misalnya kalian ada para netizen ya atau para yang nonton video ini ada yang pakai handphone yang sama gua minta kalian minta tolong komen ya di kolom komen kalau misalnya kalian deket gua juga pengen aja ketemu gitu mau bandingin nih beneran nggak sih warnanya emang kuning banget dan nggak enak di mata gitu oke guys kalau misalnya emang ada yang pakai juga tolong komen ya jadi ya gitu aja video gua buat curhatan kapok kali ini ya gua emang beneran kapok sumpah gua tadinya nggak percaya ya kayak Xiaomi tuh handphone gacha itu mah untung-untungan lu dari dari 100 ribu adalah yang 100 yang cacat gitu ya untung aja bukan lu gitu kata anak-anak yang lain ya temen-temen tapi gua selama ini karena sebagai user Xiaomi yang udah lama ya hampir 10 tahun lho hampir 10 tahun kalau misalnya ini 9 tahun gua nggak pernah dapat yang bermasalah sekalinya yang bermasalah tuh yang Poco M3 Pro 5G dan di apa ya ditangani dengan sangat baik makanya waktu itu gua nggak ada kapok beli Xiaomi tapi kalau sekarang kapok sumpah jadi kalau buat Xiaomi nih jangan karena gua satu orang gini doang terus kalian nyepelein kalau kata pepatah ya ada yang ngomong dulu gini kesombongan berarti kejatuhan sudah dekat iya bener kalau misalnya lu ngeremehin satu customer ya kejatuhan lu bukan nggak mungkin ya kejatuhan lu udah deket gitu gua bukan nyumpain tapi ini bener-bener gua disuruh bolak-balik dari dari service center yang suruh chat ke Sono dari Sono dari Xiaomi Indonesia nya suruh ke service center tanpa di cek sama sekali kalian cuma ngeliat doang oh iya Pak warnanya kuning tapi emang beda Pak gitu tapi emang beda lu takut kenapa sih orang ini gua resmi kok ngaduin gitu ini kan baru beli juga kemarin belum ada 14 hari tapi yaudahlah gitu kan ini sebagai pelajaran aja gua gua bukan ngajak kalian jangan beli ya mungkin gua juga diserang sama fanboy Xiaomi nih tapi kalau misalnya nanti suatu saat kalian ngalamin gacha kayak gini ya yaudah baru komen ya video gua ya biar lucu gitu tapi ya kalau misalnya emang udah begini ya mau gimana lagi gitu kalian juga pihak Xiaomi nih ya nggak bisa ngasih apa ya nggak bisa ngasih tindak lanjut yang memuaskan customer gitu ya gua mau ngomong apa ya nggak kita kan cuma satu orang doang tapi kalau lu remehin ntar bakalan nyebar lu jadi gitu aja ya buat video kali ini Xiaomi jangan sombong ya gua beneran kapok nih bukan nyuruh orang lain tapi ya semoga dengan adanya video gua kalian inilah apa kayak lebih lebih mawas diri lah hati-hati lah saingan kalian juga banyak kali after sales kalian juga harus diperhatiin jangan ngawur begitu ya kan mentang-mentang cuma satu orang yang 100 ribu orang nggak apa-apa gitu jadi kalian remehin yaudah gitu aja ya buat video kali ini gua minta maaf kalau ada kata-kata selain kata-kata apa kata-kata yang ini ya kata-kata yang nyinggung ya selain buat Xiaomi ya kalau buat Xiaomi emang gua singgung tuh selain buat Xiaomi gua minta maaf kalau ada kata-kata yang nyinggung semoga video ini bermanfaat ya kalau misalnya ada yang punya handphone ini jangan lupa komen ya sampai ketemu di video selanjutnya see you guys